Intro Ya pemirsa badan kepegawaian negara atau BKN memperbolehkan pegawai negeri sipil PNS pria melakukan poligami namun bagi PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, apalagi keempat BKN mengeluarkan aturan baru yang melarang PNS wanita dipoligami padahal pada peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebelumnya membolehkan PNS wanita untuk menjadi istri kedua sementara untuk PNS pria masih diperbolehkan untuk berpoligami hal tersebut sesuai dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil meski begitu bagi PNS pria yang akan di atau beristri lebih dari satu dan di dalam agamanya memperbolehkan tetap wajib memperoleh izin dari pejabat serta memenuhi sejumlah persyaratan berangkat dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 badan kepegawaian negara atau BKN mengatakan PNS boleh poligami atau punya istri lebih dari satu itu hanya untuk laki-laki sementara untuk perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau seterusnya syarat alternatifnya juga menimbulkan pertanyaan pemirsa tidak dapat menjalankan kewajiban, mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun sementara kalau perempuan jika pasangan yang memiliki kondisi yang sama tetap harus jadi istri pertama dan satu-satunya kita bahas urgensi aturan ini dan bagaimana implementasinya serta implikasinya bagi kinerja dan kehidupan bermasyarakat ASN bersama dengan para narasumber kita malam hari ini lewat sambungan Zoom kami sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dan asisten komisi ASN atau aparatur sipil negara Iib Ilham Firman dan di studio sudah bersama kami Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Kholik Ahmad saya sahabat terlebih dahulu Bapak-Bapak yang ada via sambungan Zoom dan juga Pak Kholik di studio selamat malam, assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, saya ke Pak Ii pertama dari komisioner atau dari komisi apa ya namanya ketika kita membahas begitu terkait dengan aturan dari BKN ini dari institusi Anda begitu melihat urgensi kenapa baru ada sekarang dan apa pertimbangan di belakangnya tanggapannya seperti apa? Mbak Fani ketentuan tentang peraturan ASN dalam pernikahan kemudian nikah lebih dari sekali itu sebenarnya sudah ada tadi sejak PP no.10 tahun 1983 jadi tidak ada hal yang berbeda secara prinsip dengan apa yang ada saat ini jadi memang dalam PP no.10 tahun 1983 itu kita melihat bahwa PP tersebut memperhatikan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat kita kemudian juga norma-norma agama sehingga terkait dengan ASN perempuan bisa menjadi istri kedua itu memang kita menurunkan itu tersebut namun di atas itu semua baik itu untuk istri untuk menikah lebih dari sekali atau menjadi istri istri kedua atau permintaan untuk menikah yang kedua kali atau istri kedua itu semuanya mempunyai peran penting dari atasan langsung untuk memverifikasi semua persyaratan-persyaratan baik itu yang atratif maupun kumulatif sehingga baik itu ASN yang laki-laki maupun yang perempuan tidak akan mudah untuk mendapatkan izin untuk berpoligami demikian Pak Fani tapi Pak Iyib berdasarkan apa ya ya maksudnya pengalaman selama ini begitu izin itu kan bisa dikeluarkan sesuai dengan alasan yang subjektif tiap atasan tiap pejabat mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam melakukan atau katakanlah menafsirkan aturan ini atau ada standarisasi yang sama seharusnya ya terima kasih kawan-kawan di BKN itu sudah merumuskan aturan-aturan teknis ya terkait hal ini jadi untuk usulan untuk dapat berpoligami itu tidak serta-merta diputuskan oleh atasan langsungnya saja tetapi berjenjang ya ada tim-tim yang ada di dalam instansi pemerintah itu yang akan memberikan verifikasi baik itu dari Biro SDM atau dari BKPSDM kemudian nanti akan lanjut kepada pejabat yang merenang lalu nanti akan diputuskan oleh pejabat peminat kepegawa jadi mudah-mudahan dengan sistem ini tidak menimbulkan subjektifitas dalam izinnya demikian oke jadi ada berapa pihak Pak mungkin bisa dilaborasi lebih lanjut tadi yang pertama adalah Biro SDM di pusat atau di daerah itu adalah BKPSDM kemudian juga ada tim di dalam ya di instansi pemerintah itu apakah itu tim penilai disiplin kemudian tim penilai kinerja kemudian nanti dari hasil penilai yang di tim tersebut nanti akan disiapkan pada pejabat yang merenang itu biasanya adalah sekretaris daerah atau sekretaris jeneral di menterian kemudian nanti akan diputuskan oleh pejabat pindah kepegawaian atau pimpinan instansi oke jadi cukup berjinjang ada empat begitu ya sementara kalau untuk PNS perempuan revisi aturannya ada di apa ya namanya tadi klausul tadinya boleh tapi sekarang tidak boleh pokoknya harus jadi istri atau satu istri begitu ya tidak bisa jadi istri kedua ketiga keempat dan seterusnya begitu ini pertimbangannya apa Pak Ip mungkin ada informasi ya kembali lagi kita melihat aturan itu dilihat dari filosofinya memperhatikan juga norma-norma agama dan norma-norma sosial budaya yang di tempat kita selain itu juga dalam PP nomor 42 tahun 2004 tentang pemiliran jokors dan kodetik PNS mungkin juga dalam PP 94 tahun 2021 tentang disipai PNS ASN itu mempunyai kewajiban memberikan keteladanan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya demikian prinsip dasarnya Pak oke baik saya mencoba mungkin bikin skenario berarti kalau saya sebagai PNS perempuan kemudian saya diajak menikah sebagai istri kedua oleh PNS laki-laki itu sudah pasti tidak boleh nih ya tidak boleh oke baik tapi saya akan tanya terkait dengan urgensi dan juga bagaimana implementasinya serta implikasinya tentu saja bagi norma sosial lah katakan atau sosiologis kita begitu dari kacamata Anda Pak Trubus Monggo ya kalau menurut saya ya tentu dari sisi niat ya niatnya baik dalam arti bahwa maunya ASN itu ya satu istri gitu jadi itu aja tetapi ini persoalannya di publik itu menjadi bias karena apa karena yang muncul di publik adalah berpoligami itu boleh itu ya harus dilihat dengan adanya sosialisasi kalau lihat cek aja di google misalnya kita iseng-iseng aja di google itu dicek mengenai sosialisasi poligami itu sudah lama dilakukan dan berulang-ulang seperti itu tapi dalam prakteknya hampir semua ya ya gak ada misalnya izin izin atasan itu dua hal loh mbak izin atasan ada atasan itu yang peduli mengecek tapi ada juga hasil penelitian itu atasannya diam aja mbak jadi seolah-olah itu urusan privat kenapa karena baik-baik saja memang menunjukkan bahwa atasnya sendiri juga melakukan yang sama jadi ini kan kadang-kadang jadi sulit juga kan ketika kemudian kita temui secara fakta gitu fakta sosial bahwa mereka tetap membolehkan adanya poligami yang tanpa izin meskipun aturannya harus izin ini persoalan kan gitu karena aturan PP 610 itu kan lebih bersifat pedoman sebenarnya bukan dalam pengertian aturan yang yang seperti layannya aturan yang mengikat meskipun kalau berdebat nanti ujung-ujung saya bilang ini mengikat tapi dalam implementasinya itu sangat tergantung pertama pada budaya instansi yang bersangkutan yang kedua juga pada tataran person artinya pribadi dari si ASN itu untuk terbuka untuk jujur dan sebagainya nah yang lain menurut saya sebenarnya mengapa perempuan kemudian artinya wanita dijadikan harus nomor 1 yang dulunya boleh nomor 2 ini kan juga hal yang minim kajian juga artinya sebenarnya apa sih di balik itu semua malah publik bertanya-tanya meskipun tadi dijelaskan dari Pak Iib saya mendapatkan informasi meskipun itu pemanahan di publik tidak mudah artinya dalam implementasinya publik malah justru curiga sesungguhnya ada permainan apa ada maksud apa di balik itu semua dan karena selama ini yang berlaku adalah norma-norma sosial norma-norma yang konteksnya kesopanan apa namanya agama itu sudah sudah pada tataran dimana publik yang namanya perkawinan itu kan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang jadi dasar itu ada ikatan perkawinan bahwa perkawinan itu ada soal sosial ada hubungan sosial tapi juga ada hubungan pribadi yang sifatnya adalah sifat privat lah itu privat itu yang terakhir menurut saya pandangan dari sisiologis ini akan dilihat juga dampaknya efek domininya ini nanti akan banyak persoalan-persoalan muncul di lapangan karena apa karena kalau istri pokoknya kamu harus nomor 1 gak bisa nomor 2 nanti pada akhirnya akan terjadi deal ini masalahnya kan seperti istilah adil-adil itu kan sesuatu yang tak mudah ini orang mau menikah itu soal perasaan saya mau menikah sama mbak itu kan rasa saya itu kan kita ada bahasa anak muda itu cinta ada cinta nah persoalannya kemudian kalau harus harus ada memenuhi syarat-syarat yang lain-lain itu syarat-syarat itu dengan mudah akan terkalahkan oleh kemauan keinginan dari si pelaku itu mbak jadi dalam ini saya melihat aturan yang ada itu aturan hanya pedoman dan tidak pernah dalam apa satu praktek langsung itu diterapkan karena diterapkan secara rigid gitu ya secara rigid itu jarang itu jadi pasibil sekali mbak jadi publik itu dan menurut saya jadi sebenarnya aturan-aturan seperti ini kan gak perlu di ini mbak diterapkan juga untuk apa juga gitu kan masyarakat juga melihat perkembangan yang ada karena perkawinan ini ya itu tadi sudah pada tataran persetujuan kedua belabia dan menurut agama kan syarat-syaratnya lima syarat itu untuk jadi menikah itu kan selain disebut jukitan oleh pemerintah terlepas bahwa namanya ASN itu adalah pelayan publik harus menjadi sole talah dan ya sekarang semuanya pada tataran memang apa ASN itu memang menjadi ini ya harapan dari dulu sebagai pot apa istilahnya acuan lah ya referensi bagi masyarakat itu ya secara umum publik itu tapi dalam konteksnya ya perilaku-perilaku apa ASN dalam konteks berpoligami konteksnya nikah siri dan sebagainya itu kan masih banyak-banyak dan itu saling menutupi iya jadi sulit lah menurut saya ya jadi akhirnya aturan ini saya rasa hanya menjadi menjadi macan ompong nantinya mbak sulit juga untuk dikatakan apa bisa mengikat sesuatu jadi buah bibir sih saat ini pak trubus jadi buah bibir gitu di kalangan netizen terkait dengan isu ini kalau concern anda bagaimana pak kolik ya saya kira saya ingin kembali ke substansi ya yang namanya perkawinan itu kan apa namanya ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti juga disebut di undang-undang nomor 1 tentu jumpur 4 dan semua agama juga iya jadi semua agama meyakini itu semua nah oleh karena itu maka ketika muncul aturan lain yang terkait dengan poligami maka sebenarnya yang harus diacu adalah prinsip nikah itu dulu yang harus di yang harus di pedomani sebenarnya menikah itu itu apa padahal menikah itu kan adalah tadi rumusannya adalah ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia nah dilihat dari sini memang hukum negara seperti yang kertuang di dalam PP10 tahun 83 itu kan memang memperbolehkan dengan syarat untuk ya bukan PP10 tahun 83 soal izin perkawinan dan perceraian PNS nah di dalam undang-undang ini memang boleh untuk poligami untuk laki-laki dengan persyaratan tentu ya ada yang disebut apa persyaratan tadi yang Pak Ip bilang itu ada persyaratan alternatif ada persyaratan kumulatif nah yang jadi persoalan adalah pada persyaratan alternatif ini bisa saja objektifitasnya bisa kabur misalnya ketika orang disebut boleh menikah lagi kalau istri atau pasangan sudah tidak lagi berfungsi sebagai istri nah kriterianya apa oke kemudian yang kedua misalnya disebut cacat ya cacat dan tidak bisa berfungsi lagi sebagai istri itu juga perlu ada kriterianya dan kajian juga secara medis ya lalu yang ketiga misalnya ketika menyebut bahwa istri tidak bisa membuahkan keturunan sekurang-kurangnya dalam waktu 10 tahun nah yang jadi persoalan adalah tidak hamil atau tidak membuahkan itu itu kan bukan kehendaknya salah satu atau kedua-duanya itu kehendak yang maha pencipta kan begitu ya jadi artinya ini juga perlu ada kriteri-kriteri yang jelas ya soal persaratan dan diluruskan begitu ya tidak bias ke satu pihak saja Pak Kolik kemudian yang berikutnya yang persaratan kumulatif ya salah satunya tadi boleh tapi harus dengan izin nah saya ingin nanti Pak Terubu seperti apa ini pernah tidak melakukan penelitian tentang PNS-PNS yang sudah berpoligami itu memang betul-betul berizin dapat izin atau memang izinnya belakangan setelah nikah dilangsungkan jadi minta maaf dulu saya kira ini perlu ada penelitian untuk membuktikan bahwa aturan ini memang efektif gitu jadi kemudian misalnya kumulatif yang kedua persaratan kumulatif yang kedua itu kan harus berpenghasilan yang cukup pengertian cukup ini kan sangat luas dan sifatnya kualitatif ini juga harus dirumuskan batasannya itu berapa kemudian yang ketiga misalnya syarat kumulatif yang ketiga itu adalah berbuat adil pada istri dan anak-anaknya ukurannya apa kalau matematik gampang ukurannya dua dan dua itu empat atau bobot dua kilo dengan bobot dua kilo tanah dengan bobot dua kilo air itu sama meskipun bendanya beda ini adil bobotnya sama tapi begitu memperlakukan manusia tidak bisa matematis karena tadi Pak Turbus juga bilang cinta itu tidak bisa untuk berbagi jadi saya kira memang perlu ada penjelasan lebih komprehensif terkait dengan izin poligami jadi perlu sama seperti Pak Turbus tadi ya Pak Kolik harus melalui sebuah kajian dan banyak sebenarnya kajiannya jadi pertanyaannya untuk Pak Iib mungkin juga bisa mengambil atau referensi dari teman-teman BKN yang sebenarnya sudah kita undang untuk bergabung bersama kami di dalam dialog malam hari ini tapi sampai dengan saat ini pihak dari BKN belum memberikan jawaban sebab belum ada pernyataan resmi terkait dengan aturan ini tapi terkait dengan kajian tersebut akan kita dalami di segmen berikut ya Pak Turbus Pak Iib dan juga Pak Kolik kita akan jeda sejenak pemirsa MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi